Halo Youtube, selamat datang di channel Ari AWP Di channel ini kita banyak membahas informasi seputar sepatu roda Buat di video kali ini, kita akan melakukan review sebuah sepatu roda dari Fly Eagle Yaitu Flying Eagle Origami Nah, seperti apa sepatunya? Mari langsung saja kita review Nah, di depan saya sudah ada sepatunya Ini sepatu roda Flying Eagle Origami atau dikenal juga dengan Flying Eagle F3S Flying Eagle Origami ini merupakan sepatu roda full hardboot Dengan konfigurasi roda standar Nah, buat teman-teman yang lagi nyari-nyari sepatu roda standar Fly Eagle Origami ini bisa dijadikan salah satu pilihannya ya Karena mungkin kebanyakan yang ada sekarang gitu Rata-rata rodanya banana ya, karena buat slalom Nah, Origami ini salah satu sepatu roda yang menggunakan roda standar Untuk ukuran rodanya itu, buat size sepatu 40 ke bawah Itu menggunakan roda 76mm Buat size 41 ke atas, dia menggunakan roda 80mm Buat framenya, dia sudah menggunakan frame aluminium Dengan finishing yang cukup rapih Dengan logo burung elang di tengah-tengahnya ini ya Khas dari Spotro Davin Eagle, framenya rata-rata seperti ini Buat strapnya, strap bagian atas dia menggunakan strap standar Sementara buat yang di tengah ini, dia menggunakan spider strap Lalu juga sudah terdapat tali Buat membantu mengencangkan rodanya Yang hanya bisa dipasang sampai di bagian sini ya Lalu buat baut cuffnya, dia sudah menggunakan kunci L Jadi bisa dibuka ataupun di eratkan Ini mungkin juga jadi perhatian buat teman-teman ya Kalau lagi goes, selalu perhatikan baut cuffnya ini Kadang-kadang dia suka longgar sendiri Akhirnya bisa copot tanpa kita sadari Karena saya sendiri pernah mengalaminya Lalu di bagian sisi luar sudah terdapat sideguard Jadi kalau kita jatuh, kena ini dulu Gak langsung ke sepatu Sayangnya buat di bagian strap Belum terdapat pelindung ya Kalau jatuh, bisa langsung kena bagian strapnya Buat roda, dia menggunakan roda 76 ataupun 80mm Dengan hardness 85A Jadi cukup standar ya Buat goes enak dan juga gak terlalu cepat habis Untuk baut rodanya, dia menggunakan baut yang langsung tertanam di frame Jadi kita cukup menggunakan satu kunci aja Buat buka ataupun mengeratkan bautnya Lalu buat bearingnya, mari langsung saja kita buka Kita lihat dia menggunakan bearing apa Nah, dia menggunakan bearing dengan merek Flank Eagle Dengan spesifikasi ABEX 7 Nah, disini teman-teman bisa lihat ada merek origaminya ya Lalu di bagian sini teman-teman bisa lihat Ada tulisan 243mm Itu artinya panjang dari baut roda depan sampai baut roda belakang 243mm Dengan max diameternya 80mm Itu ukuran rodanya ya Untuk finishing hard bootnya menurut saya cukup rapi ya Karena sport rodanya juga tergolong harga yang cukup tinggi Di atas 1 juta Ini kisaran harga 1.800.000 Buat pemula ini juga bisa dijaga pilihan ya Lalu di bagian bootnya terdapat beberapa lubang Untuk membantu sirkulasi udara ke kaki kita Bagian depan ada Di bagian samping ada Lalu di bagian belakang juga ada Nah, lalu seperti apa linernya? Langsung saja kita buka buat kita lihat seperti apa bentuk linernya Nah, ini dia linernya Kalau menurut saya linernya ini termasuk rapi ya Rapi banget malah Bagian jahitannya Lalu bagian tapak sole ini dilem ke sepatunya Lainernya dan lemnya cukup rapi Bagian depannya bisa teman-teman lihat ada jahitannya Finishingnya cukup bagus ya Untuk harga 1.800.000 Ini termasuk liner yang paling bagus yang pernah saya lihat Lalu di sini ada teman-teman lihat Ada logo flying eagle-nya Di sini ada tali penggantungnya dengan tulisan flying eagle Buat tekstur kainnya cukup kasar Jadi teman-teman sebaiknya pakai kawas kaki ya Untuk busa cukup tebal namun nggak terlalu padat Lalu di bagian bawah sini ada tulisan easy entry system Nah, dia menggunakan bahan yang bikin kaki kita gampang masuk Karena di sini cukup licin Berbeda dengan tekstur kain yang kiri kanan ya Di bagian belakang ini teksturnya cukup licin Jadi kaki kita lebih gampang buat masuknya Kalau pakai kawas kaki lebih gampang lagi Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tipe sepatu rudanya dan ukurannya Ini ukuran 4x6 Cukup besar ya Jadi buat teman-teman yang nyari sepatu rudanya yang kakinya ukuran besar-besar Flying eagle bisa dijadikan salah satu pilihan Selain flying eagle juga ada link juga termasuk yang menjadikan ukuran besar Kita lihat di dalamnya juga terdapat bantalan karet ya Atau HDS-nya, heel damping system Untuk boot mountingnya dia menggunakan dua baut ya Bagian depan sepatu dan bagian belakang sepatu Dengan ketinggian bagian belakang lebih tinggi daripada bagian depannya Buat teman-teman yang pengen upgrade sepatu rudanya ini menjadi sepatu rudanya 3 wheel Itu cukup mudah ya Teman-teman tinggal beli frame-nya aja Yang rata-rata biasanya bisa langsung masuk, langsung cocok Karena biasanya frame 3 wheel yang dijual itu dia memiliki beberapa jarak boot mounting Jadi gampang kita mencocokkannya Untuk desain liner-nya cukup polos ya Gak terlalu banyak, gak ada gambar sama sekali malah Dengan ada sedikit bagian kulit di bagian atas ini Lalu juga ada bahan kulit di bagian depan ini Nah oke guys, jadi lebih kurang itu ya review kita kali ini Sebuah sputter dive eagle origami F3S Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di klik like-nya Dan terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax